Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Pada kesempatan kali ini Kami akan membagikan kisah yang sangat menyentuh hati Tentang perjalanan seorang mu'alaf Yang mendapatkan hidayah melalui anaknya sendiri Kisah ini membuktikan Bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tidak terduga Dan bahwa peran anak dalam mengarahkan orang tuanya Kepada kebaikan sangatlah besar Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi Dan memperkuat iman kita semua Hidayah Allah SWT datang kepada siapa saja yang dikehendakinya Terkadang melalui cara yang sangat unik dan penuh kejutan Dalam video ini kita akan mendengarkan cerita seorang mu'alaf Yang awalnya jauh dari Islam Tetapi kemudian disuruh sholat oleh anaknya Yang masih kecil Anaknya dengan kepolosan dan ketulusan hati Menjadi jalan baginya untuk mengenal Islam lebih dalam Dan akhirnya membelu agama yang penuh kedamaian ini Mari kita simak bersama kisah penuh hikmah ini Dan ambil pelajarannya berharga Dari perjalanan spiritual yang luar biasa ini Berikut adalah videonya Anak-anak saya suka Tapi sholat Kenapa kan? Tapi bukan Islam Alhamdulillah hiropil alamin Itu kok Artinya bagus gitu Artinya benar Nabi SA itu Nabi SA itu Dituhankan gitu kan Karena kan kita dicekokin terus Karena kan kita dicekokin terus Di TV Kerasan teroris Saya Hendrat Noh Kurniawan Hendrat Noh Kurniawan Iya Usnya berapa sekarang? Udah 51 51 tahun? Iya 62 Semuanya sudah masuk Islam? Masuk Islam udah Semuanya? Bahkan mereka dulu yang Islam gitu Saya paling terakhir Bawang gas Paling terakhir? Iya Anak lu atau istri dulu yang masuk Islam? Tapi istri saya itu aslinya Islam Oh Terlahir Islam Memikah sama saya 2003 Dia ikut saya dulu Ke agama yang saya dulu Kawin di gereja Oh Kemudian Ini mah cerita saya pribadi ya 2003 menikah sama saya Ikut setiap agama saya sepunyai yang dulu Tapi sejalan waktu Mungkin Ya karena saya gak benar juga Agama yang dulu Yang gak pernah Ibadah ya Istri juga merasa Mungkin Gak bertahan Pastikan Ya dia kan muslimah sebelumnya Nah 2012 itu Dia syahadat pulang Hmm Jadi sebelumnya Istri masuk dulu Ke agama Tersenat atau gak? Masuk Masuk Istri Dia syahadat pulang 2012 Balik lagi ke agama Dia kasal Anak-anak Dibawa dia ikut Lalu saya Karena Saya kan Kerja di tekstil Itu Tiap bulan Pasti keluar kota Jarang pulang ke rumah Pada saat Pada saat Sebenarnya Ya 2018 Si Awalnya Awal-awal tahun 2018 Karena kan saya udah mulai Ada usia kan Pabrik juga Jadi keluar kota Keluar kotanya dikurangin Nah saya lebih sering di Bandung Sering Ke rumah Balik di rumah Begitu ke rumah Anak-anak saya suka Papi sholat gitu Oh nyuruh sholat Nyuruh saya sholat Anak-anak itu belum Saya belum Masih agama saya dulu Jadi Setiap ketemu saya Papi sholat Papi sholat Saya bantah Itu hari Kenapa kan Papi bukan Islam Saya sudah tahu Mereka udah Islam Karena saya sering Lihat mamanya Sholat Berkenan anak-anak Ikutkan Oh jadi ketika Anak-anak Ketika ibu Pasok Islam Anak-anak pun Ikut pasok Islam Iya Ibu nya disyadatin Mereka Mamanya Jadi ketemu saya Terus rutin Kalau ketemu Kan saya suka Masih Luar Kadang-kadang Suka ngepulang Saya juga Ya jadi Terus terang rumah tangannya Enggak gitu Harmonis Waktu saat dulu ya Saya sering keluar rumah Begitu pulang Temu anak-anak Suki sholat Suki sholat Suki sholat Sampai Suatu saat Ada kejadian Dimana mereka Enggak ada semua Di rumah Saya Jadi Anak saya kok Suruh saya sholat terus Saya pengen tahu Apa sih Kemudian saya ambil buku Panduan sholat anak Karena ada yang lembaran-lebaran Yang kecil itu Yang kecil yang kotak Yang lembar Pokoknya Kertas yang lembar-lebar Yang tebal Kayak karton Ada gambar-gambar Gambar-gambar Anak lah Karton Menil kartun Saya ambil Lihat Gak tahu Pertama kali Saya ambil Itu ada Al-Fatihah Buah Al-Fatihah Itu lembaran awalnya Kan Arab Sama latin Sudah pasti Saya baca latinnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Terus Semuanya Membawa Nah apa sih Apa artinya Nah gak tahu Begitu Di baliknya Kan ada terjemahan Indonesia Terjemahan Indonesia Saya baca Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut Nama Tuhan Yang maha pengasih Dan maha penyayang Alhamdulillahirrahim Alamin Segala puji-puji Buat Tuhan Penguasa alam semesta Saya disitu Gak tahu kenapa Itu kok Artinya bagus Artinya benar Kenapa Pikiran saya dulu Paradigma saya Mengenai Islam Kok Terbalik gitu kan Dulu kan saya Menganggap Islam dulu ya Mohon maaf Karena ada Di TV Kan kekerasan Teroris kan Pokoknya penuh Kekerasan kan Dulu kan Paradigma saya Waktu sebelum Saya Islam Tapi begitu Kata-kata Dari doa Al-Fatihah itu Kok bagus Ini semua Dengan menyerti Tuhan yang maha pengasih Dan maha penyayang Berarti kan Islam itu Mengajarkan Kasih sayang juga Jadi Jadi gak tahu Mungkin Ya disitulah Allah Menyentil hati saya Langsung Kok benar Semua Yang mulai Saya tertarik Saya baca Semua Ada Sebelum Al-Fatihah Ada Itu Apa sendiri Dapat informasi Dari mana Kebanyakan Dari media Kebanyakan Media sama Ya dari segelintir Orang lah Yang non muslim Juga Yang salah Yang Ya mungkin Dia gak Nereka gak suka Islam kan Ya mungkin Aja Jadi banyak Masuk-masuk Tapi setelah Kejadian itu Saya bilang Kok ini Enggal Ini mah Benar Saya bilang Ini semua Menguliakan Allah Menguliakan Tuhan Yang Nyesha Nah cuma Waktu di Yang dulu Kan Saya Menuhankan Nabi Isa Dari kecil Sampai umur Setengah abad Ini Nabi Isa Itu Dituhankan Karena kan Kita dicekokin Terus Di sekolah Sekolahnya Pasti Katolik Selalu Diajarinnya Gitu Jangan Islam kan Benar-benar Jauh Bukan Kita gak Tahu Sama Sekalikan Gak Pengen Belajar Sama Sekali Itu Berita Negatif Negatif Karena Seperti Itu Keadaannya Kemudian Seperti Teroris Apa Ya Pokoknya Itulah Yang Kesannya Negatif Tapi Setelah Kejadian Itu Ini Kayaknya Salah Itu Semuanya Salah Ini Sebil Menjak Itu Semenjak Para Dikmah Terhadap Islam Seperti itu Melihat Tetangga 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 Atau Mungkin Liguman Sektar Yang Warah Islam Saya Sih Enggak Sampai Benci Ke Ini Enggak Tetangga Semua 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 Muslim Kadang Saya Dilih Muslim Juga Tapi Enggak Gitu Waktu Isri Saya Syahadat Ulang Konya Sok Enggak Maksa Agama Dia Waktu Merit Dengan Saya Juga Itu Adik Enggak Memaksa Masuk Agama Tapi Kan Karena Di Kita Regulasinya Harus Satu Agama Supaya Keluar Sertifikat Perikahan Nah Setelah Saya Belajar Mulai Tung Enggak Tau Kenapa Dia Terkarik Saya Begitu Anak Ajak Sholah Ayo Ayo Mau ikutan Belajar Belum Sahadat Belum Belum Sahadat Pada Saat Sholat Mereka Di rumah Sholat Anak Saya Yang Mimpin Yang Jadi Imam Yang Cowok Saya Mengikut Kan Baca Bukunya Ikutin Sola Baca Sampai Kotali Kemudian Saya Mulai Sendiri Sholat Sendiri Ada Suatu Ketika Suatu Hari Saya Lupa Sholat Ashar Misalnya Kok Kayaknya Perasaan Ada yang Gak Enak Di Apa Terus Sudah Sahadat Belum Masih Belum Saya Tiga Bulan Belajar Sholat Kan Itu hari Istri Ngomong Kalau Sholat Itu Harus Afal Fatihah Itu Syarat Pertama Saya Sudah Tertarik Sudah Tertarik Waduh Waktu Saat Itu Saya Terus Saya Apalin Belum Tau Panjang Pendek Belum Tau Belum Belajar Tapi Saya Berusaha Untuk Ngapalin Karena Istri Ngomong Itu Sampai Akhirnya Sudah Merasa Yakin Oke Saya Afal Disitulah Saya Berang Oke Saya Masuk Islam Gimana Caranya Gimana Tepon Dia Ke Kakak Islam Ada Di Cibiru Tapi Kerja Di Lombok Dan Kesibukan Waktu Pun Menghalangi Gak Bisa Oke Di Dekat Rumah Ada Masjid Syahdat Nanti Ustaz Disitu Setunggu Seminggu Dua Minggu Gak Bisa Di Lombok Gak Bisa Udah Jolak Gitu Kan Hati Pengen Sudah Ngorah Pokoknya Saya Mau Islam Sampai Akhirnya Isi Tanya Temen Temen Bila Bisa Istiqomah Oh Yang Di Citarum Sanalah Saya Sebelum Idul Lath Tahun 2018 Dua Minggu Sebelum Idul Lath Saya Ke sana Di Rabu Itu Pas Saya Di Interview Kan Interview Segala Interview Mengapa Mau Isk Islam Ada Paksaan Gak Apakah Kena Mau Menikah Nggak Istri Saya Sudah Punya Dua Anak K Istri Istri Saya Masih Islam Cuma Balik Lagi Syah Dat Mata Islam Saya Mau Masuk Islam Memang Nggak Ada Paksa Tapi Memang Awalnya Dari Anak Anak Saya Yang Eng Yang Angkoret Seperti Jadi Najakin Terus Kan Ya Mungkin Ya Pasti Sampai Akhirnya Itu Dischedul Ya Sudah Bapak Jumatan Itu kan Dua Minggu Jadi Pas Jumat Yang Dua Minggunya Suruh Masyadat Terus Jumat Ini Masyadat Istri Saya Ngomong Kamu Kan Belum Disunat Kamu Belum Disunat 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 Dulu Sudah Saya Disunat 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 Minggunya Sibilang Minggu depan Aduh Minggu depan Teng Udah Mau Idul Lata Kami Sibuk Ketua Mau Siap Siapin Formal Dimana Kalau Setelah Idul Lata Seminggu Setelah Idul Lata Jumatan Setelah Idul Lata Siap Sekalian Saya Buat Recovery Ya Sudah Akhirnya Dischedul Alhamdulillah Saya Ada Di Istiqomah Tanggal 24 Agustus 2018 Disitulah Saya Sangat Terhahuk Sama Saudara Saudara Muslim Karena Jumatan Banyak Yang Saksikan Waktu Saya Ngucapi Syahadah Takfir Allah Merinding Setelah Syahadah Udah Resmi Jadi Islam Mereka Meluk Meluk Saya Semua Nah Disitu Saya Terkaru Kalau Orang Islam Tidak Seperti Yang Saya Ini Tidak Jauh Dari Yang Dari 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 Berubah 100% Langsung Bertolak Belakang Semua Baik Baik Semua Bersaya Istiqomah Ya Pak Disitu Baik 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 Tapi Saya Dari Dari Kata Yang Berbawa Bahasa Arab Masih Kurang Farsi Kan Karena Kan Saya Sama Sekali Enggak Belajar Setelah Syahadah Di Istiqomah Saya Nanya KDKM Pak Saya Setelah Ini Belajarnya Gimana Ya Oh Mohon Maaf Kalau Di Masjid Kami Belum Ada Yang Khusus Untuk Muala Bapak Ikutin Aja Kajian Kajian Kan Sering Ada Di Istiqomah Bahkan Kadang Kadang Kajian Kan Lebih Bersifat Umum Ya Akidah Nggak Mendalami Al-Qur'annya Segala Nggak Terus Saya Di Lingkungan Saya Di Kompleks Saya Itu Bapak Bapak Baik Baik Apalagi Tau Saya Udah Islam Dia Dipeluk Juga Nah Disitu Pasal Sebulan Pertama Ternyata Bapak Bapak Yang Di Kompleks Saya Duga Ada Yang Masih Belajari Ikro Udah Muslim Laki Masih Ikro Itu Yang Incorporate Saya Bikin Saya Semangat Saya Nggak Terlambat Berarti Nah Dari Situ Saya Mulai Ikutan Belajari Kro Barangan Ada Yang Ngajarin Yang Ngajarin Juga Tetangga Tapi Dia Lebih Ngerti Lama Lama Disam Karena Mereka Pun Ada Usaha Tadinya Awalnya Perbulan Pertama Tiap Hari Pagi Masih Semangat Lama 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 Terus Sibukan Satu Satu Berhubur Akhirnya Tinggal Saya Berdua Bertiga Yang Ngajar Pada Sibuk Ya Yang Ngajarin Ngomong Saya Coba Aja Masjid Lause Di Tamrong Disitu Ada Yang Buat Mualar Karena Kan Juga Masjid Istilahnya Masjid Komunitas Tiongkok Cuma Disana Komunitas Lebih Cocok Tapi Setelah Ini Tentukan Bukan Hanya Aturan Aturannya Masuk Larangan Yang Sebelumnya Mungkin Bisa Dibilang Ini Gak Mungkin Masuk Maka Makan Tapi Menyesuaikannya Kata Butuh Waktu Yang Lama Tenggalkan Hebet Tersebut Langsung Lagi Langsung Lagi Karena Saya Sudah Tau Babi Haram Sudah Saya Tinggalin Saya Ada Sudah Tinggalin Tapi Saya Masih Ada Bosanya Itu Hari Memang Saya Dulu Tiga Penduding Waktu Saya Sudah Islam Saya Masih Ada Penduding Masih Belum Bisa Meningatani Ini Saya Ada Menjadi Online Kemudian Semenjak Saya Tadabur Di Sini Lebih Dipahamin Lagi Masih Tahu Maka Oramat Judi Aram Fajet Aram Dari Situ Saya Takut Langsung Saya Tinggalin Semu Itu Jadi Manfaatnya Tadabur Ya Benar Benar Sangat Yang Merubah Sayang Merubah Keimanan Sayang Berarti Kalau sudah Benar Kamu Islam Ya Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Jangan Pakai Alasan Oh Dikit Inilah Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Dilarang Tidak Dilarang Tidak 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 Adalah Yang Benar Ya Ikutin Nah Sekarang Kondisi Sekarang Ini Seringkali Kita Mendapati Bahwa Kondisi Tahun ini Sebelumnya Agama Itu Sering Dibetul Berterkan Bahkan Ya Dikal Politik Pun Namanya Jadi Autoritas Mereka Dibetul Berterkan Nah Melihat Pandangan Dari Toko Ini Setelah Sebenarnya Tidak 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 Kalau Saya Sih Ya Kak Lakum Di Nukum Wajah In Agama Agamaku Agamaku Agamamu Agamamu Tapi Dalam Hubungan Kemanusiaan Al-Quran Dikah Disebutin Kita Harus Berbuat Kebajikan Bukan Untuk Muslim Itu Semua Ciptaan Allah Jadi Itu Itu Prinsip Saya Jadi Tidak Masalah Dengan Kerapat Yang Non-Muslim Masih Masalah Masih Ada Say Hai Tapi Kita Sao Kalau Diajak Sesuatu Yang Dilarang Maaf Saya Udah Islam Saya Kasih Tahu Seperti Biasakan Teman-teman Telepon Malam-malam Ayo Kesini Minum Minum Beer Saya Dateng Terima Gue Ada Nggak Gue Nggak 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 Itu Setelah Coba Setelah Pada Teman-teman Tidak Setelah Masuk Islam Pandangan Dari Teman-teman Sendiri Gimana Rapat Dekat Atau Teman-teman Pandangan Yang Yang Muslim Pada Saya Kan Teman-teman Sendiri Alhamdulillah Mereka Semua Biasa Aja Biasa Malah Sama Saya Suka Saya Pasti Tahu Mereka 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 Banyak Kan Ya Sani Saya Suka Bila Mereka Yang Penting Mah Lila Hita Allah La Ilaha Ilah Allah Hanya Tuhan Yang Kamu Sembah Satu Aja Tuhan Isa Saya Suka Ngomongin Itu Jangan Tuhan Yesus Itu Bukan Tuhan Saya Di Islam Saya Ngakuin Nabi Isa Kita Mengakui Itu Salah Satu Nabi Kami Dari Nabi Adam Ibrahim Nabi Isa Kita Akuin Di Akron Pun Ada Tapi Nabi Isa Bukan Tuhan Saya Nabi Saya Suka Beritahu Lurusin Yang Lenggahan Tertarik Tertarik Mereka Menalak Atau Gimana Reaksi Ya Ada Yang Ada Ini Ya Saya Nggak Mau Dekat Lagi Oh Ya Sudah Silahkan Tapi Kalau Setiap Temu Ya Saya Ngomongi Ya Nabi Yesus Bukan Tuhan Tuhan Sama Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Terakhir Yang Meluruskan Semua Ya Kalau Nggak Tau Lagi Seram Nabi Tuhan Nabi Tuhan Nabi Saya Sudah Kasih Tahu Ya Alpuran Kadang-kadang Saya Suka Screenshot Ayat Alpuran Terjemahannya Saya Screenshot Alpuran Bicara Seperti Ini Firman Allah Di Injil Itu Banyak Perlebatan Ada Ayat Ayat Yang Bertentangan Ayat Ini Misalnya Contoh Matius Yang Kan Saya Ada Bukunya Dikas Waktu Saya Di Di Sini Awalnya Saya Ada Kristologi Jadi Kita Dikasih Tahu Injil Ada Ayat Ayat Yang Tentangan Mengulis Yang Ini Yang Ini Gak Sama Ini Loh Gantik Tapi Kalau Kalku Beda Dikit Seluruh Dunia Pasti Beda Pesan-pesan Teman-teman Yang Belum Masuk Islam Dan Juga Yang Sudah Masuk Islam Pertama Untuk Sesama Muslim Ya Paling Penting Harus Mendekatkan Dengan Al-Quran Karena Itulah Petunjuk Hidup Kita Harus Berinteraksi Sama Al-Quran Interaksi Sama Al-Quran Ada Lima Tahap Yang Membaca Al-Quran Membaca Rahmi Aja Membaca Dan Mentadaburin Membaca Mentadaburin Menghafalkan Itu Harus Membaca Tadaburin Menghafalkan Mengamalkan Sama Yang Paling Mungkin Paling Susah Ditambah Mengajari Itu Lima Tahapan Kita Interaksi Dengan Al-Quran Tapi Sesama Muslim Ya Itu Dekat Dengan Al-Quran Karena Dengan Al-Quran Kita Dekat Dengan Allah Itu Maksudnya Pasti Kalau Untuk Yang Non Muslim Kalau Yang Non Muslim Saya Doain Aja Mudah Mudah Cepet Cepet Agama Islam Lalu Yang Lain Saya Tidak Tau Pokoknya Ya Maksudnya Saya Berusaha Kasih Tau Kebenarannya Kalau Dia Terima Alhamdulillah Kalau Dia Tidak Terima Ya Subhan Kisah Ini Mengajarkan Kita Berapa Pentingnya Peran Keluarga Dalam Mengajak Kepada Kebaikan Seorang Anak Yang Polos Bisa Menjadi Perantara Hidayah Bagi Orang Tuanya Menunjukkan Bahwa Setiap Dari Kita Memiliki Potensi Untuk Menyebarkan Kebaikan Tidak Tidak Peduli Usia Atau Status Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Dan Orang-orang Yang Beriman Serta Anak Cucu Mereka Yang Mengikuti Mereka Dalam Keimanan Kami Hubungkan Anak Cucu Mereka Dengan Mereka Quran Surah At-Tur Ayat 21 Semoga Kita Semua Bisa Menjadi Sumber Hidayah Dan Kebaikan Bagi Keluarga Dan Orang-orang Di Sekitar Kita Terima kasih Telah Menonton Video Ini Semoga Kisah Mu'alaf Ini Dapat Menjadi Inspirasi Bagi Kita Untuk Terus Mengajak Keluarga Kita Dalam Kebaikan Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Kisah-kisah Inspiratif Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah-kisah